Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar Sahabat sekalian kita lanjutkan pembahasan kita tentang akun pembelajaran Video tutorial ini saya buat karena ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada saya Sehingga saya perlu membuat video saat ini dengan judul Apa sih gunanya akun pembelajaran Oke sekarang kita mulai dengan beberapa pertanyaan Nanti pertanyaan ini kita bahas kita jawab satu per satu Pertanyaan pertama adalah apa sih akun itu Kemudian yang kedua akun pembelajaran seperti apa Yang ketiga apa perbedaan akun pembelajaran dan akun SIMPKB Yang keempat apa gunanya akun pembelajaran Yang kelima apa perbedaan akun pembelajaran dan akun Gmail personal Oke kita bahas satu per satu ya kita mulai dari akun Akun itu sebenarnya apa? Akun itu adalah sekumpulan informasi yang dapat digunakan untuk masuk ke suatu laman Akun terdiri dari user atau pengguna dan password atau sandi Bentuk user ada dua jenis yaitu bentuk email dan bukan email Jadi begini kalau kita masuk ke laman tertentu masuk ke Instagram misalkan masuk ke Facebook misalkan ya Masuk ke situs-situs pembelajaran masuk ke e-learning masuk ke LMS itu membutuhkan akun Akun itu terdiri dari sandi dan pengguna pengguna dan sandi atau user dan password Nah jadi akun terdiri dari dua hal dua komponen dua unsur user dan password atau pengguna dan sandi Kalau dalam bahasa Indonesia Nah tadi saya sebut bahwa user itu ada dua bentuk dalam bentuk email dan bukan email Contoh perhatikan akun yang ini ya user misalkan Rifka passwordnya adalah semantan 2020 User ini itu tidak berbentuk email kenapa? Tidak ada addnya tidak ada add Gmail tidak ada add Email.com misalkan tidak ada seperti itu maka ini usernya berbentuk bukan email Kemudian ini contoh user yang kedua itu adalah Rifka add Gmail.com Nah ini usernya berbentuk email Email bisa Gmail.com bisa email.com bisa live.com bisa hotmail.com bisa yahood.com banyak ini ya Ini juga merupakan user User itu adalah salah satu komponen dari akun Berarti saya jelasin bahwa akun ada user ada sandi Nah sifat akun itu unik Artinya Unik itu artinya pengguna yang satu dengan yang lain itu namanya selalu berbeda Tidak ada yang sama satu pun Misalkan kalau Seseorang sudah menggunakan akun Rifka Maka akun Rifka itu tidak akan bisa digunakan oleh orang lain Misalkan mendaftarkan akun baru Maka akun itu tidak bisa sudah memakai akun Rifka Harus memakai akun yang lain Memakai user yang lain Oke lanjut Nah akun pembelajaran sekarang itu apa? Akun pembelajaran itu adalah Usernya itu berbentuk email dengan domain Belajar.id Belajar.id Nah ada tiga jenis akun pembelajaran di setiap sekolah Yaitu akun guru, akun siswa, dan akun admin Nah akun guru Ini contohnya adalah monika21 At guru.sma.belajar.id Jadi ada kata-kata subdomain guru Kalau akun siswa tidak ada gurunya langsung Misalkan siti23 At sma.belajar.id Nah kalau akun admin ini adalah contohnya Mohroman19 At admin Nah ini kurangnya saya banyak Jadi ada seharusnya At admin.sma.belajar.id Nah akun siswa Ini ya semua siswa nanti bisa mendapatkan Nah akun guru ya semua guru Akan mendapatkan akun Nah kalau admin ini nanti akan dimiliki oleh Pegawai tata usaha dan kepala sekolah Jadi di sekolah itu yang pegang admin itu ada semua TU Dan seorang kepala sekolah Jadi cirinya akun pembelajaran itu adalah Ada domain belajar.id Kalau guru nanti ada subdomain guru Kalau siswa tidak ada Tidak ada tambahan guru atau siswa langsung .sma Nanti kalau misalkan smp maka sma.belajar.id Kalau sd ya sd.belajar.id Nah kalau akun admin Akun admin itu ada Subdomain admin Kalau nanti kalau sma Admin.sma.belajar.id Oke lanjut sekarang Sekarang apa perbedaan akun pembelajaran dan akun SIM PKP Bentuknya saja sudah berbeda Akun pembelajaran itu ekstensinya adalah Ad.belajar.id Sedangkan akun SIM PKP Ekstensinya adalah Ad.guruku.id Yang didahului dengan nomor UKG Contohnya seperti ini Akun pembelajaran tadi ya Muhrohman19.admin.sma.belajar.id Akun SIM PKP contohnya adalah 2 0 1 5 1 1 1 1 0 6 2 1 2 2 7 At.guruku.id Nah yang di depan ini adalah Akun nomor UKG Nah peruntukannya Aksesnya juga berbeda Kalau akun SIM PKP itu adalah untuk Masuk atau mengakses laman PKP Di sana ada guru pembelajar Ada guru belajar yaitu program Big Club yang diselenggarakan oleh Kemdiput Ada juga melihat nilai-nilai PKP tahun sebelumnya Nilai PKP tahun 2018 dan sebagainya Jadi masuk ke laman PKP Tapi kalau akun pembelajaran ini Ini untuk mengakses layanan yang disediakan oleh Google Jadi Google itu mempunyai layanan Email, Google Drive, Google Calendar, Google Classroom, Google Form dan sebagainya Itulah yang diakses dengan menggunakan akun pembelajaran Karena akun pembelajaran ini sebenarnya adalah akun Gmail Akun Gmail tetapi mempunyai kelebihan daripada akun Gmail biasa Oke lanjutnya fungsi akun pembelajaran Tadi sudah saya singgung bahwa Akun pembelajaran ini berguna untuk mengakses semua layanan yang disediakan oleh Google Di antaranya adalah Gmail, Google Drive, Google Form, Google Classroom, Google Meet dan lain sebagainya Dan lain sebagainya ini masih banyak Ada Google Calendar, ada Google Photo, ada Google Slide, Google Doc, Google Classroom dan lain sebagainya Nah sekarang apa perbedaan fitur Google yang diakses dengan akun pembelajaran dan akun Gmail biasa Saya tegaskan lagi bahwa akun pembelajaran itu adalah akun Gmail Akun Gmail berarti diberikan oleh Gmail yang bekerja sama dengan Kemdikbud Nah karena akun Gmail maka sebenarnya dia bisa untuk mengakses semua layanan yang disediakan oleh Google Nah akun pembelajaran itu akun Gmail tetapi berbeda dengan Gmail personal atau Gmail biasa Seperti fatcore.gmail.com itu namanya Gmail biasa Nah kalau pembelajaran ini sebenarnya akun G Suite atau lebih lengkapnya G Suite for Education Jadi sama-sama Google yang menyediakan Jadi akun pembelajaran disediakan oleh Google Akun Gmail biasa juga yang menyediakan juga Google Namun ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh akun pembelajaran yang tidak dimiliki oleh akun Gmail personal Nah apa perbedaannya itu? Yang pertama adalah kapasitas penyimpanan tak terbatas Tapi kalau Gmail biasa tentu terbatas Hanya 15 GB Nah menyimpan apa? Menyimpan foto di Google Photo Menyimpan semua file di Google Drive Menyimpan asip-asip email di Gmail itu semua tidak terbatas Nah kalau Gmail personal itu hanya 15 GB Google Meetnya itu bisa menampung 250 peserta Tetapi kalau Google Meet biasa itu hanya bisa menampung 100 peserta Yang ketiga Google Classroom itu terintegrasi dengan Google Meet Kalau di Gmail biasa Google Classroomnya tidak terintegrasi dengan Google Meet Nanti saya contohkan, saya lihatkan betul enggak Google Classroom di akun pembelajaran atau G Suite itu terintegrasi dengan Google Meet Yang terakhir ada fitur import nilai di Google Classroom Sedangkan di Google Personal tidak ada Apakah hanya ini perbedaan-perbedaannya? Tentu tidak Nanti kalau kita ekspor lebih jauh Maka akan kita tahu perbedaan-perbedaan akun pembelajaran yang merupakan akun G Suite Dan akun Gmail personal Oke sekarang saya tunjukkan contoh-contoh perbedaan itu Oke saya sudah membuka akun pembelajaran ya Akun pembelajaran ini Namanya adalah Muhrohman21 Perhatikan ya Muhrohman21 Ad admin.sma.belajar.id Ini menunjukkan akun pembelajaran ya Bukan Gmail biasa Saya juga sudah membuka akun Gmail biasa Nah, perhatikan Ini adalah sahabat pembelajaran Fatcore.gmail.com Berarti ini akun Gmail biasa Karena ada gmail.com Oke sekarang saya tunjukkan penyimpanannya ya Saya tunjukkan penyimpanannya Di sini ada Google Drive ya Google Drive Ini tidak ada keterangan 15 GB 0 Byte terpakai Berarti belum sama sekali digunakan ya Saya juga punya Google Drive Yang berbeda ya Yang saya juga punya akun Google Drive Dengan akun yang berbeda Misalkan saya punya Akun ini ya Saya buka akun ini Ini juga akun Google Google Akun G Suite Tetapi Saya punya akun untuk SMA2 Bayan Ini Perhatikan Admin SMA2 Bayan.sch.id Ini juga Bukan Gmail biasa Tetapi Akun G Suite Tetapi ini bukan akun pembelajaran Karena bukan diperoleh dari Kemdiku Tetapi sama-sama akun G Suite Nah Perhatikan di sini Di bagian bawah Kiri itu Ada keterangan 7,2 MB Terpakai Jadi tidak ada keterangan 15 MB Nah Kalau kita lihat Di akun biasa Lihat ini ya Google Drive Ini 12,8 GB Dari 15 GB Telah digunakan Berarti Terbatas Hanya 15 GB Oke Itu baru penyimpanan Berikutnya Adalah Kita lihat Kita lihat Google Classroomnya Ini Google Classroom Yang diakses Menggunakan Ntar dulu Nah Ini Google Classroom Yang digunakan Google Classroom Yang Menggunakan Akun G Suite Atau akun pembelajaran Perhatikan di sini Ini Ini Ada link Meet Ya ATTPS Meet.guru.com Dan seterusnya Ini namanya Link Google Meet Jadi Sudah terintegrasi Dengan Google Meet Artinya Nanti kalau guru dan justru Mengadakan Conference Secara online Maka Anak dan guru Tinggal klik Link yang tersedia Nah Kalau di akun Biasa Perhatikan Ini akun biasa ya Ini akun biasa Ini tidak ada Link Google Meet Nah Ini perbedaan Yang kedua Yang ketiga Sekarang Perhatikan Di sini Ada Fitur Import Ya Ada Fitur Import Coba Saya Carikan dulu Ya Kelasnya Oke Saya Buka dulu Classroomnya Buka dulu Classroomnya Oke Nah Oke Silahkan Buka Classroom Kita Cek Beberapa Tugas ya Beberapa tugas ya Beberapa tugas Oke Oke Coba Saya lihat Ini ya Perhatikan Ini juga ada link Dari Google Meet Ya Kita Coba Ke tugas Kelas Coba Kita buka ini Postes Kita buka Lihat tugas Nah Perhatikan di sini Ada Fitur Import Nilai ya Jadi ini soal Dibuat dengan Menggunakan Google Formulir Nanti dari Google Formulir Bisa Diimpor Nilainya Menuju ke Google Classroom Tetapi kalau Di Di Akun personal Perhatikan di sini Tidak ada yang namanya Fitur Import Nah ini Ada perbedaannya tadi kan Yang pertama Kapasitas tak terbatas Kemudian Di Google Classroomnya Sudah terkait Dengan Link Google Meet Dan yang terakhir tadi Sudah ada Fitur Import Oke Sampai di sini Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarak Terima kasih assa Begit 2 常 Terima Terima Ben Yo Dan Terima traveler